Pendekar muka buruk jili tempat puluh tiga. Tidak bisa buru-buru teng lo sengkong berseru. Sumo aiku sedang sakit, kau jangan mengganggu ketenangannya. Baiklah kalau begitu. Khaoyong coba kau bawa kemari orangnya, kita segera berangkat. Kedua orang iblis nomor wahid dari kolong langit ini menganggap si bocah ajaib bermuka seribu giam minkok bagaikan barang dalam saku saja. Mereka menyangka pemuda itu sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan perlawanan. Khaoyong yang mendapat perintah gurunya dengan langkah lebar segera berjalan menghampiri pemuda itu. Serunya sambil terkekeh-kekeh. Bocah keparat, nampaknya nasibmu memang kurang bujur. Tidak. Mendadak, dari balik pokon berkelebat sesosok bayangan hijau. Sambil munculkan diri orang itu segera membentak nyaring. Tahan. Tidak. Menghadapi perubahan yang sama sekali tidak terduga ini tanpa terasa Khaoyong mundur selangkah ke belakang, tahu-tahu dia saksikan seorang gadis cantik yang berusia muda dengan sepasang pedang terhunus telah berdiri tegak di hadapan giam minkok. Dalam sekilas pandangan saja Teng Lo Sengkong telah mengenali orang itu sebagai murid pertama adik seperguruannya. Buru-buru bentaknya. Keponakan murid Chiao, kau tak usah banyak mencampuri urusanku. Titik. Dengan sepasang pedang disilangkan di depan dada Chiao Lileng menjura dalam-dalam, kemudian katanya. Perkataan dari supek tak berani tecu membangkang, akan tetapi siow hiap ini sangat diperlukan untuk menyembuhkan sakit guru kami, jadi bagaimanapun juga tecu tak akan membiarkan dia terjatuh ke tangan orang lain. Sehumu membutuhkan orang ini karena dia bisa mengobati penyakitnya kata Teng Lo Sengkong sambil tertawa. Tetapi dewasa ini dia sudah mengalami jalan api menuju neraka. Bahkan, dia sendiri pun tak sanggup menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa mengobati gurumu? Titik. Dia telah kehilangan nilainya. Buat apa kita meski repot-repot menahannya di sini? Titik. Tidak. Suhu hanya meminta siow hiap ini segera kembali ke dalam goa, tecu tidak mencampuri urusan yang lain. Titik. Kau berani menentang perintahku tanda seru. Bentak Teng Lo Sengkong mulai naik sariah. Perintah Suhu tidak berani tecu tentang. Titik. Hem, gurumu pun tak akan berani menentang kehendakku. Titik. Ciaulileng segera tertawa hambar. Bagus, bila kau ingin membawa pergi siow hiap ini, silahkah mengatakan dulu kepada guru kami. Titik. Ngaco belo. Unpat Teng Lo Sengkong dengan gemas. Tanpa ambil peduli perkataan dari keponakan muridnya lagi. Di tengah bentakan keras, ia segera maju dua langkah ke depan. Buru-buru KHO yang menyingkir ke samping dan memberi jalan. Ternyata Ciaulileng sama sekali tidak menjadi gentar karena ulah supeknya itu. Kembali ia berkata dengan wajah serius. Tecu rasa tidak sepantasnya kalau supek mendatangkan kesulitan bagi tecu sekalian. Kesulitan apa yang ku datangkan bagi kalian? Titik. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu tangannya segera digapai ke arah Giamminkok yang sedang duduk lunglai di atas tanah itu. Tampaknya dia hendak menggunakan ilmu hisapan untuk merampas Giamminkok lebih dulu. Cianliling yang menyaksikan peristiwa ini menjadi sangat terkejut. Buru-buru sepasang pedangnya diayunkan kencang. 2. Gulung cahaya berkilauan segera membias ke angkasa dan memendung datangnya tenaga hisapan dari supeknya itu. Pada saat dia menjerit kaget. Dari balik hutan terdengar kembali suara bentakan keras disusul munculnya beberapa sosok bayangan manusia yang masing-masing melepaskan sebuah pukulan ke tengah arna. Deru angin serangan yang sangat gencar pun seketika menyelimuti seluruh angkasa. Biarpun serangan dari beberapa orang gadis itu amat cepat, namun tenaga hisapan yang dipancarkan Teng Lo Sengkong telah menyelimuti sekeliling badan Giamminkok. Semestinya dengan terperangkapnya Giamminkok di bawah tenaga hisapan lawan, tubuhnya akan segera meninggalkan permukaan tanah dan melayang ke arah orang yang melepaskan serangan tersebut. Siapa tahu pemuda itu cuma kelihatan sedikit bergerak, namun tubuhnya tetap terbaring di atas tanah dalam posisi semula. Teng Lo Sengkong segera menganggap kejadian tersebut tulah dari Chiaulileng beserta kawanan gadis lainnya, dengan penuh hamarah ia segera menggapai ke arah Chiaulileng sambil membentak. Kau maju kemari. Titik. Si Meliji yang berusia paling muda cepat-cepat berteriak keras, Toa Suci jangan maju, supek akan membunuhmu. Titik. Teriakan tersebut dengan cepat menimbulkan nafsu membunuh terlintas di wajah Teng Lo Sengkong. Nampak sepasang alis matanya yang lebat berkenit kencang lalu sambil tertawa dingin serunya. Kurang ajar. Kalian sekawanan perempuan rendah berani amat menentang diriku. Hem, ayo cepat serahkan nyawa kalian. Chiaulileng tidak gentar, dia pun segera membentak nyaring. Kami hanya melaksanakan perintah suhu. Biar menentang atasam pun tidak menjadi masalah. Nah sumuai sekalian bentuk barisan. Titik. Sepasang pedangnya segera digetarkan. Dalam waktu singkat kawanan gadis tersebut telah menyebarkan diri dan membentuk sebuah barisan pedang yang sangat tangguh. Tiong Giyok Kisu yang melihat kejadian ini buru-buru berkata. Sengkong tak usah bertarung sendiri dengan keponakan-keponakan muridmu, biar tong sengsong serta KHO yang saja yang melambrak mereka. Titik. Mendadak terdengar gelak tertawa nyaring bergema memecah keheningan. Tau-tau Giam Minko telah melejit setinggi beberapa kaki ke tengah udara dan melayang turun di hadapan Ciaulileng, katanya kemudian sambil tertawa. Harap Cici sekalian mundur ke belakang. Kalian tak usah melayani kawanan binatang buas itu. Titik. Tiong Giyok Kisu sama sekali tidak menduga kalau musuhnya bukan saja tidak mengalami jalan api menuju neraka, bahkan ilmu silatnya nampak jauh lebih maju dibandingkan dengan sewaktu berada di bukit Syongsan tempoh hari. Ia menjadi tertegun lalu tegurnya. Sungguh tidak kusangka sebocah keparat ini berumur panjang. Titik. Haah, 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 seandainya Siowya sudah mati duluan, siapakah yang akan meringkus kawanan bajingan tua macam kalian ini? Titik. Ternyata yang dialami Giyamin Kok tadi bukanlah gejala jalan api menuju neraka, melainkan merupakan awal dari meleburnya empedu ular bunga ke dalam hawa murninya. Tak kalah tubuhnya menjadi lemas dan jatuh terduduk ke atas tanah tadi, Giyamin Kok segera menghimpun tenaga dalamnya dan mencoba untuk mengatur nefas, dengan cepat ia menemukan bahwa hawa murninya bergulung-gulung bagaikan arus sungai yang menjebolkan tanggul. Sadarlah Giyamin Kok bahwa tenaga dalamnya telah memperoleh peningkatan yang luar biasa. Kebetulan pada saat itulah Tiong Giyok Kisu salah menganggapnya telah mengalami jalan api menuju neraka, maka pemuda tersebut berlagak seakan-akan dia memang telah lumpuh. Menanti Teng Lo Sengkong sudah mulai memperlihatkan belangnya dan bersengkongkol dengan Tiong Giyok Kisu, dia pun segera menampilkan diri. Dari tingkah laku Teng Lo Sengkong yang nyata sekali bermoral bejat ini kemudian dihubungkan dengan penyakit aneh yang diderita Seila Sengbo, maka dengan cepat pula Giyamin Kok dapat merabah duduk persoalan yang sebenarnya. Sudah barang tentu Tiong Giyok Kisu tidak mengetahui seluk-beluk persoalan tersebut. Kini sambil tertawa tergelap ia berkata, sekalipun bocah keparat ini berumur panjang, tapi hal ini pun akan berakhir tidak lama lagi, sebab aku sekarang hendak menuntut ganti rugi atas rusak dan musnahnya atas gedung kami beserta bunganya. Hem-hem, modalnya saja belum tentu bisa diambil kembali, jangan lagi soal bunganya. Titik. Hem-hem, hem-hem, hem, kau tak usah khawatir. Soal modal sih sudah ada orang yang akan membayarku. Siapa? Titik. Siapa lagi? Tentu saja sepasang iblis langit dan bumi. Si burung nuri tua, keluarga simpeng serta keluarga ciang. Meski belum cukup namun kalau ditambahkan dirimu lagi, aku pikir sudah cukup untuk membayar bunganya. Titik. Giam Minkok yang mendengar kata-kata tersebut menjadi amat terkesiap. Tapi dia pun merasa dendam setengah mati, segera bentaknya. Apa yang telah kau lakukan terhadap mereka? Titik. Hem, tentu saja akan ku pakai mereka sebagai bahan pengisi kekuatan ilmu Tiong Giyok Sem Tiongku. Titik. Sepasang iblis langit dan bumi serta burung nuri adalah orang-orang yang telah berusia seabad lebih. Namun kenyataannya mereka telah dijadikan sebagai bahan pemuas seks di samping menambah kekuatan tubuh kawanan iblis tersebut, meski kedengarannya lucu, namun hal ini mungkin saja dapat terjadi. Giam Minkok semakin mendendam. Tanpa terasa lagi dia memperdengarkan suara tertawa panjangnya yang amat menyeramkan. Begitu kerasnya suara tawa tersebut membuat kawanan gadis yang bertenaga dalam rendah itu merasa telinganya mendengung-dengung sakit, dan cepat-cepat mundur beberapa langkah. Tiong Giyok Kisu pun merasakan hawa darah dalam dadanya bergolak keras, cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya sambil membentak. Setan cilik. Apa yang menggelikan? Titik. Ha'ah, 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 aku hendak membunuhmu. Titik. Biarpun Tiong Giyok Kisu adalah gembong iblis nomor wahid dari dunia persilatan saat ini, tak urung hatinya dibuat bergidik juga setelah mendengar perkataannya yang sama sekali tak berhawa manusia itu. Apalagi Tong Seng Song dan K.H.O. Yang, mereka semakin bergidik, sehingga tanpa terasa saling bertukar pandangan sekejap. Selesai tertawa, berkilat sepasang metu Giyok Mingkok sambil mengawasi sekeliling tempat itu. Ujarnya lagi dengan suara yang dingin bagaikan es. Bajingan Tua Chiu, kau tak perlu gugup, walaupun kau tak akan lolos dari kematian, tapi Syaoya akan menyuruh kalian merasakan dulu bagaimana tersiksanya oleh kekuatan Kim Tong kalian sendiri. Tiba-tiba muka Tiong Giyok Kisu berubah menjadi merah padam. Bentaknya keras. Ku bunuh kau bangsat. Titik. Dengan cepat sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada lalu melontarkannya ke depan. Wu-u-u-us. Titik. Segulung angin pukulan yang amat gencar dengan membawa debu dan pasir berterbangan sehingga membentuk selapis kabut yang tebal segera terwujud, dua gulungan awan gelap yang menerjang ke depan dengan hebatnya. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Titik. Giyok Mingkok tidak ambil peduli atas serangan tersebut, bahkan memperdengarkan suara tawanya yang menggidikan hati. Si Meliji yang melihat kejadian ini menjadi khawatir setengah mati. Buru-buru teriaknya. Toa suci cepat tolong dia. Sambil berteriak dia melompat maju ke depan. Tapi di saat dia hampir mencapai tubuh Giyom Mingkok, tahu-tahu segulung kabut cahaya telah memancar keluar dari tubuh Giyom Mingkok dan menghadang jalan majunya sehingga membuat gadis itu mundur beberapa kali sambil berjumpelitan. Bla'am. Titik. Suatu ledakan yang dasyat segera bergema memecah keheningan. Begitu kerasnya bentrokan ini sehingga bumi serasa tergoncang dengan hebatnya. Menyusul suara benturan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia terpental sejauh beberapa kaki dari posisi semula dan tahu-tahu jatuh terduduk di tanah. Ternyata orang itu tidak lain adalah Tiong Giyok Kisu Ciu Tiyok sendiri. Sekalipun dia berilmu tinggi dan memiliki tenaga dalam sebesar seratus tahun hasil latihan, akan tetapi begitu membentur Hawa Cheng Goan Hiat Kahi dari Giyom Mingkok seketika itu juga badannya roboh terkapar di atas tanah. Tak terlukiskan rasa terkejut Teng Lo Sengkong menyaksikan peristiwa ini. Dia segera melompat maju ke depan dan bentaknya dengan keras. Bajingan cilik, kau berani melukai orang dengan tenaga pukulan beracun titik. Hem, rasakan sebuah pukulanku lebih dulu. Titik. Haaah, 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 kau manusia laknat pun harus mendapat bagian yang setimpal. Jengek Giyom Mingkok sambil terawa seram. Pelan-pelan telapak tangan kanannya dipersiapkan dan siap melepaskan serangan. Sementara itu Tiong Giyok Kisu telah melompat bangun dari atas tanah, berkat tenaga dalamnya yang sempurna, sekalipun ia menderita kerugian yang tidak kecil namun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Kini dia melepaskan serangan kembali. Teng Lo Sengkong sendiri meskipun tidak berniat mengerubuti musuhnya dengan dua lawan satu. Tapi setelah berada dalam keadaan begini, mau tak mau dia harus melepaskan pula serangannya. Dalam waktu singkat di angkasa telah muncul lapisan kabut hijau yang dihasilkan dari pukulan Chiang Lo Chiang serta lapisan tujuh warna yang dihasilkan ilmu Tiong Giyok Hikang. Kedua macam tenaga pukulan yang mahadasyat ini dengan membawa suara desingan tajam serta deru angin kencang langsung melabrak ke atas tubuh si bocah ajaib bermuka seribu. Melihat supek mereka telah melancarkan serangan dengan menggunakan tenaga dalam. Halaman 21 dan 22 sobek. Tubuhnya dan jatuh terduduk di atas tanah. Jeritan kaget bergema dari mulut gadis itu. Suasana berubah menjadi kalut. Sebaliknya Teng Lo Sengkong serta Tiong Giyok Kisu sendiri pun terpental seperti bola yang disepak, dan mencelat sejauh beberapa puluh kali dari posisinya semula. Tong Sengsong serta KHO yang menjadi terperanjat pula sehingga paras mukanya berubah hebat. Tak sempat lagi untuk melukai musuhnya, serentak mereka melompat ke belakang dan menyambar tubuh Tiong Giyok Kisu yang terpental itu. Dengan cepat Tiong Giyok Kisu menatur pernafasan dan menghimpun hawa murninya ke dalam dada. Ketika dilihatnya Teng Lo Sengkong belum selesai bersemedi, sedang bocah ajaib bermuka seribu sedang bersemedi dan dikelilingi barisan nona. Diam-diam ia berbisik kepada kedua orang muridnya itu. Kalian berdua cepat ringkis keparat tersebut mumpung dia belum selesai bersemedi. Titik. Sip tikus dari pecom berantong sengsong buru-buru mengiak. Bersama KHO yang mereka melompat ke muka secepat kilat, dan bentaknya dengan keras. Hei bocah perempuan ayo pada minggir. Titik. Siapa tahu belum selesai perkataan itu diucapkan, Giyamin kok telah melompat bangun dari tanah, tangan kirinya disodokan ke depan, sementara tangan kanannya melancarkan sebuah sapuan kilat. Mimpi pun kedua iblis tersebut tidak menyangka kalau si bocah ajaib bermuka seribu bakal menjebak mereka dengan akal cerdik. Tak ampun lagi tubuh si tikus dari pecom berantong terpental sejauh 10 kaki lebih dari posisi semula. Sedangkan KHO yang menjeret kesakitan dan merasakan tulang persendiannya tergetar patah, bahkan sewaktu tubuhnya terbanting ke atas tanah jalan darah KHI hei hitnya tertotok dengan telak sehingga tenaga dalamnya punah sama sekali. Betapa gusarnya Tiong Giyok Kisu setelah melihat kedua muridnya terluka, dia melompat ke depan untuk menyambar tubuh tongsengsong yang terpental, lalu bentaknya dengan keras. Bajingan cilik, terhitung manusia macam apakah dirimu itu, hem pandainya cuma melukai orang dengan care licik. Hem, untuk menghadapi kawanan manusia busuk macam kalian, apa salahnya kalau ku pergunakan sedikit taktik? Sahut Giam Min Kok Dingin. Apa yang hendak kau perbuat atas diri KHO yang? Kembali Tiong Giyok Kisu membentak. Hem, 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 bila mana sudah berhasil ku tangkap, saksikan saja bagaimana si Oya praktikan ilmu menghisap tenagaku. Titik. Bergidik perasaan Tiong Giyok Kisu sesudah mendengar ancaman ini, matanya segera melotot penuh hamarah. Setelah tertawa seram teriaknya. Bocak keparat, aku ingin melihat sampai dimanakah kehebatan ilmu silat peninggalan Cingka Hau. Titik. Giam Min Kok tertawa dingin. Hem, walaupun anak murid Cingka Hau Siang Jin tak seberapa ilmunya, tapi untuk membunuh bajingan tua seperti kau rasanya masih lebih dari cukup. Baiklah, sambutlah seranganku ini lebih dahulu. Bentak iblis tua itu mendadak. Sekalipun di luaran Tiong Giyok Kisu berbicara secara takabur, namun dia tidak berani bertindak gegabah, sepasang telapak tangannya segera diayunkan dengan penuh tenaga dan mengeluarkan kepandainya yang paling hebat yang dimilikinya. Dalam waktu singkat seluruh angkasa telah diliputi oleh kabut yang berwarna-warni dan langsung menyelimuti badan Giam Min Kok. Melihat musuhnya sudah menyerang lebih dulu, Giam Min Kok tersenyum. Dia menunggu sampai kabut tadi mendekati badannya. Setelah itu sambil mementak keras sepasang telapan tangannya baru didorong ke depan secara bersama-sama. Blam! Titik. Kembali terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Lapisan kabut warna-warni itu hilang lenyap secara tiba-tiba. Tapi dengan cepatnya selapis kabut warna-warni yang lain telah menyelimuti kembali sekeliling tubuhnya. Serangan yang hebat bentak Giam Min Kok. Dengan tubuh tegap bagaikan bukit karang, dia mengayunkan sepasang tangannya secara bergantian dan secara beruntun melancarkan serangkaian pukulan dengan menggunakan tenaga cenggoan hiat KHI. Benturan demi benturan bergema saling susul-menyusul, suaranya keras dan sangat memekatkan telinga. Sadar kalau musuhnya amat tangguh, tampaknya Tiong Gion Kisu telah mempertaruhkan tenaga dalam hasil latihannya selama seratus tahun. Dalam keadaan begini, sekalipun Giam Min Kok sudah berulang kali memperoleh penemuan di luar dugaan, dan tenaga cenggoan hiat KHI-nya benar-benar luar biasa hebatnya, akan tetapi kabut. Warna-warni yang berada di sekeliling tubuhnya ibarat ombak di kolam, setiap kali dibuyarkan dengan cepat terhimpun kembali. Setiap kali bentrokan terjadi Giam Min Kok merasakan hawa yang amat panas selain membawa bau yang amat aneh, lama-kelamaan dia merasa terkejut juga dibuatnya. Saudara Chiu tak usah khawatir, aku segera datang membantu. Mendadak terdengar Teng Lo Sengkong bertetiak keras. Bukan saja dia pun mengerahkan tenaga dalamnya, bahkan selalu bekerja sama secara akrab dengan Tiong Giyok Kisu dalam melancarkan pukulan-pukulannya. Gulungan tenaga pukulan yang menerjang datang dari balik kabut dengan cepat membuat Giam Min Kok merasakan tenaga yang menghimpi tubuhnya kian lama kian bertambah keras. Akhirnya dia tak mampu menahan diri dan segera tergetar mundur sejauh tiga langkah. Siapa tahu baru saja ia berhasil untuk berdiri tegak, dari sisi Arna kembali terdengar suara bentakan keras di susul munculnya segulung pukulan yang menerjang tiba. Dalam waktu singkat Giam Min Kok dapat mengenali suara tersebut adalah suara dari si tikus dari pecomberan yang nampaknya bersembunyi di balik kabut sambil melancarkan serangkaian sergapan. Bangsat, kau kepengin mampus nampaknya. Dengan gemas ia segera membentak nyaring. Menyusul ia mengayunkan tangannya, terdengar suara jerit kesakitan bergema memecahkan keheningan. Nampak sesosok tubuh manusia terpental sejauh sepuluh kaki lebih dari posisi semula. Kabut tebal yang menyelimuti seluruh angkasa mendadak hilang tak berbekas. Tampak Tiong Giyok Kisu sambil membopong tubuh si tikus dari pecomberan berdiri di samping Teng Lo Sengkong, sementara selembar wajahnya telah dilapisi kabut berwarna hijau. Bajingan keparat, kau benar-benar amat keji. Beranikan beradu tenaga dalam lagi. Titik Haaah, 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 asal saja berminat tentu saja kulayani. Tapi aku rasa kita tak usah terlalu bertingkah, yang penting kau dapat mencabut nyawa lawan. Nah bajingan tua, ayo cepat serahkan nyawamu. Titik Giyamin Kok memang sudah menaruh kebencian yang luar biasa terhadap iblis tua yang menodai nenek serta ikpeo-nya ini. Begitu selesai berkata ia segera menerjang ke hadapannya. Tiba-tiba Teng Lo Sengkong tampilkan diri ke depan lalu membentak nyaring. Tunggu sebentar. Titik Giyamin Kok merasakan cahaya berkilat melintas di depan mata, tau-tau sebatang pedang telah menyambar persis di hadapan tubuhnya. Dengan gemas pemuda itu mendengus dingin, tegurnya. Bangsat tua, kau harus mengerti bahwa si Oya Enggan mencabut nyawa anjingmu berhubung aku masih memberi muka kepada senbu. Jangan kau anggap aku dijeri kepadamu sehingga kau mencari jalan kematian bagi diri sendiri. Titik Haaah, 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 ilmu pedang Cing Lokiam Hoatku tiada duanya di kolong langit. Bila kau menganggap punya kepandayan, silahkan mencoba untuk mencari kehidupan lewat ujung pedangku. Kenapa aku mesti mencari kehidupan titik? Hem, justru siaoya yang hendak mencabut nyawa anjingmu. Titik. Bajingan cilik, tak usah banyak bicara lagi, lebih baik kita buktikan dengan kenyataan. Titik. Usai berkata Teng Lo Sengkong segera menggetarkan pergelangan tangannya, pedang lemasnya seketika memancarkan selapis cahaya hijau serta hawa pedang yang menggidikan hati. Giam Minkok melirik sekejap dengan wajah sini, jengeknya dingin. Bila ingin mencari mampus, ayo cepat maju, buat apa banyak bertingkah di hadapanku. Titik. Teng Lo Sengkong segera tertawa bergelak, tiba-tiba ia menyindir. Hei bocah perempuan, tak nyana kau pandai mengkhawatirkan orang lain. Limpek telah salah memilih pasangannya. Titik. Merah padam selembar wajah ciaulileng, segera teriaknya. Kau sebagai supek kenapa berbicara sekotor itu terhadap angkatan muda? Titik. Supek titik. Angkatan muda titik. Huh. Bila kalian kawanan perempuan rendah masih mengakui diriku supek, ayo cepat menggelinding masuk ke dalam goa dan jangan membangkitkan amarahku lagi. Kalau aku sampai jengkel, akan kularang limpek untuk berhubungan dengan dirimu lagi. Mungkin terpengaruh oleh kekuatan cinta, ciaulileng segera tertunduk dengan wajah malu dan merah. Untuk beberapa saat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Simliji menjadi penasaran. Setelah mendengus dingin umpatnya. Tidak boleh yang tidak boleh. Heem. Memangnya hanya limpek yang paling hebat, paling luar biasa. Titik. Sementara itu Giam Min Kok telah memanfaatkan kesempatan di saat pihak lawan cekcok dengan kawanan gadis tersebut. Ia berpaling ke arah Tiongjiokisu. Tiba-tiba ditemuinya iblis tua sedang memeluk tubuh si tikus dari pecomberan dalam pelukannya. Sedang mulutnya menempel di mulut lawan. Agaknya mereka sedang saling mengisi tenaga dalam. Tapi Giam Min Kok yang cerdik segera dapat menduga apa gerangan yang terjadi. Rupanya Tiongjiokisu yang merasakan dirinya terdesak, kini sedang merampas dengan paksa tenaga dalam yang dimiliki si tikus dari pecomberan untuk dipergunakan dirinya sendiri. Menyadari akan datangnya ancaman bahaya, ia segera berpekik nyaring dan melesak ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh Tiongjiokisu. Haa, 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 bocah ajaib, meski kau cerdik mengetahui apa yang sedangku perbuat, sayang sekali kedatanganmu tetap terlambat satu tindak seru Tiongjiokisu tiba-tiba. Di tengah seruan tersebut ia berkelebat sejauh beberapa kaki untuk menghindarkan diri dari ancaman, kemudian melemparkan mayat si tikus dari pecomberan kehadapan anak muda tersebut. Kembali ia mengejek sambil menyengiri seram. Aku telah mengorbankan seorang muridku. Terpaksa sebagai ganti dari kekosongan ini. Kau harus mengisinya kembali. Mengorbankan orang lain demi keberhasilan diri sendiri, peristiwa ini benar-benar amat keji dan luar biasa. Apalagi merampas tenaga dalam yang dimiliki seseorang dengan care yang dipraktikan Tiongjiokisu barusan. Peristiwa semacam ini boleh dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Giaminkok menjadi amat bergidik hingga bulu kuduknya bangun berdiri. Kejut dan gusar segera bentaknya keras-keras. Iblis keji, serahkan nyawa anjingmu. Titik. Mendadak terasa desingan ujung baju terhembus angin bergema lagi dari atas kepalanya. Dengan cekatan Giaminkok menghindar sejauh beberapa kaki. Sewaktu berpaling, ia saksikan Teng Lo Sengkong telah melayang turun dari tengah udara. Maka dengan wajah dingin dan nada setengah mengejek dia berseru. Apakah kalian ingin turun tangan bersama lagi? Titik. Kenapa harus turun tangan bersama? Jawab Teng Lo Sengkong sambil mendengus. Aku akan menghajarmu setengah mati lebih dulu, kemudian baru diserahkan kepada situaciu untuk menikmati tenaga dalammu. Titik. Haah, 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 pandai amat kau bermimpi di siang bolong. Aku takut hawa murnimu bakal dihisap habis oleh si iblis keji itu seperti apa yang dialami si tikus busuk itu. Tionggyok Kisu yang berada di samping Arna segera melangkah maju ke depan, serunya sambil tertawa dingin. Kurang ajar. Kau berani memfitnah orang semamu sendiri? Titik. Siapa bilang aku memfitnah titik? Toh kenyataan sudah terpampang di depan mata. Titik. Kau berani bertarung lebih dulu denganku? Titik. Kenapa tidak titik? Tetapi kau meski memperhitungkan dulu secara masak-masak. Andai kata kau yang kalah akhirnya tenaga dalam milikmu bakal terjatuh ke tangan siapa? Titik. Tionggyok Kisu menjadi tertegun untuk sementara waktu. Tanpa sadar ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Tenglo Sengkong. Kemudian Giam Minkok berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 ku anjurkan kepadamu lebih baik ajaklah saudaramu itu untuk mati bersama, dengan demikian kau pun tak usah takut tenaga dalammu bakal beralih tangan. Sindiran demi sindiran yang diterima Tionggyok Kisu kontan saja membangkitkan nafsu membunuh di dalam hati iblis tua tersebut, segera bentaknya nyaring. Bajingan cilik, rasakan sebuah pukulanku lebih dulu. Tampak dia menggetarkan telapak tangannya. Kabut berwarna-warni pun dengan cepat menggulung ke muka bagaikan amukan angin topan. Sejak berhasil merampas tenaga dalam yang dimiliki si tikus dari pecombran, tenaga dalam yang dimiliki Tionggyok Kisu saat ini telah memperoleh peningkatan yang luar biasa. Giam Minkok amat terkesiap. Cepat-cepat ia mundur selangkah ke belakang untuk menghindarkan diri. W.S. Titik. Segulung tenaga pukulan yang sangat gencar menyambar lewat persis dari sisi tubuhnya. Rasakan juga sebuah tusukan pedangku ini tiba-tiba Teng Lo Sengkong membentak juga. Menyusul kemudian terasa segulung desingan angin tajam mengancam ke belakang tubuh anak muda itu. Sekalipun digencek oleh dua orang musuh yang tangguh, bocah ajaib bermuka seribu sama sekali tidak menjadi panik ataupun gugup. Dalam keadaan yang amat kritis ini, cepat-cepat dia melejit setinggi tujuh-delapan kaki ke tengah udara dan melompat naik ke puncak pohon. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara merdu. Mengapa kau tidak menggunakan senjata titik? Apakah tidak membekal senjata tajam? Titik. Sebagai mana diketahui, pedang pendeknya telah dihadiahkan kepada Hokan Kim untuk menjaga diri. Cakarelang saktinya. Tergantung pula di atas lidah hular bunga di balik kabut. Ini berarti tinggal kipas emas bertulang baja pemberian si iblis langit Suto Liong yang masih terselip di pinggangnya. Begitu diingatkan kembali oleh Sim Liji tadi, senjata tersebut segera diloloskan, lalu serunya. Tiong Giyok si iblis tua, hari ini kau bakal mampus. Titik. Waktu itu Tiong Giyok Kiso telah menghimpun tenaga dalamnya yang mendekati 300 tahun hasil latihan, sudah barang tentu dia tidak memandang sebelah mata terhadap sebuah kipas baja. Ketika mendengar ucapan tersebut, ia segera tertawa seram, tiba-tiba tubuhnya melejit ke tengah udara. Belum lagi tubuhnya mencapai sasaran, angin pukulan yang membawa kabut berwarna-warni telah menyambar batang pohon tersebut hingga patah menjadi beberapa bagian. Kejadian tersebut dengan cepat mengandung perasaan kaget dan ngeri dari kawanan gadis itu, bahkan Sim Liji sampai menjerit keras. Gerakan tubuh Tiong Giyok Kiso benar-benar amat cepat, belum lagi teriak kaget Sim Liji bergema, angin pukulannya telah menyentuh batang ranting yang ditinju oleh Giam Minkok. Tapi pada saat yang bersamaan itulah mendadak Giam Minkok merentangkan kipas bajanya sambil dikibaskan ke bawah, angin pukulan yang menyambar tiba seketika menyebar kemana-mana. Tiong Giyok Kiso tak sempat menahan gerakan tubuhnya lagi, dia langsung menerjang ke puncak pohon. Dengan suara menggeledek Giam Minkok segera membentak nyaring. Turun. Titik. Tampak kipas bajanya dirapatkan dan memancarkan segulung tenaga serangan, bersamaan waktunya telapak tangan kirinya melancarkan sebuah babatan dahiat. Blamem. Titik. Di tengah benturan keras terdengar Tiong Giyok Kiso menjerit kaget, mengikuti hembusan daun dan ranting yang memancar keempat penjuru. Badannya terpental sejauh belasan kaki lebih. Giam Minkok sendiri meski berhasil menghajar Tiong Giyok Kiso dengan tenaga pukulannya yang mahadasyat itu hingga terpental ke bawah pohon, dia sendiri pun merasakan hawa darahnya bergolak keras, cepat-cepat ia duduk bersilah sambil mengatur pernafasannya. Dengan suatu gerakan cepat Sim Liji memburu ke samping anak muda tersebut, ketika melihat wajah pemuda itu pucat pias, ia segera berseru sambil menghela nafas panjang. A-a-a-i-i-i-i-i, seandainya kau turuti perkataanku sejak tadi, tak mungkin kau akan terluka begini. Baru habis ia berkata, tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seseorang tertawa cekikikan sambil berkata, Pat Sumoai, kau jangan terlalu mengusik ketenangannya. Hati-hati kalau dia sampai mengalami jalan api menuju neraka. Sewaktu berpaling, ia saksikan sem sucinya Chin Liji telah berdiri di hadapannya sambil tertawa, kontan saja wajahnya berubah menjadi merah padam, serunya cepat. Hem, burung gagak semuanya berwarna hitam, memangnya kau sendiri tidak bersikap begitu? Dalam pada itu Giam Min Kok telah selesai dengan semedinya, melihat para gadis tersebut kecuali Chin Liji Leng seorang telah berdiri di sekelilingnya, dengan rasa berterima kasih ia segera berseru. Terima kasih banyak atas perhatian Cici sekalian, bagaimana keadaan Tiong Giyok Kisu si iblis tua itu? Titik. Haah, siapa yang ambil terduli dengan mati hidupnya? Sahut si Meliji sambil mencibirkan bibirnya. Aduh celaka. Kita telah meninggalkan bibit bencana mendadak pemuda itu berseru kaget. Cepat-cepat dia melompat naik ke puncak pohon dan menerawang jauh ke depan. Betul juga, tampak sesosok bayangan manusia telah berada setengah nih dari situ. Dalam sekilas pandang saja ia mengenali orang itu adalah Teng Loh Sengkong yang membopong Tiong Giyok Kisu. Dengan mengerahkan senenap kemampuan yang dimilikinya, ia segera melakukan pengejaran. Tinggal di sini saja. Terdengar suara bentakan dengan keras. Mengikuti bentakan tersebut, segulung tenaga pukulan telah menyamar ke arahnya dengan dasyat. Giyamin Kok terkesiap, cepat-cepat dia melejit ke belakang untuk menghindarkan diri dari seragapan tersebut. Kemudian tanpa peduli siapa penyergapnya dia menutulkan kembali ujung kakinya ke atas tanah dan meluncur maju ke depan. Tapi bentakan nyaring kembali berkumandang. Kali ini tampak cahaya pedang menghadang di hadapannya. Menghadapi penghadangan yang berlangsung secara berulang-ulang, terpaksa Giyamin Kok harus melambung satu kaki ke tengah udara. Kemudian berjumplitan dan melompat ke atas dahan pohon. Ternyata di hadapannya telah berdiri empat orang pemuda yang sedang mengawasinya dengan wajah penuh hamarah. Mereka berdiri di situ dengan senjata terhunus. Kurang ajar umpat Giyamin Kok marah. Siapa kalian dan mengapa menghalangi jalan pergiku? Sebagai pimpinan rombongan dari kawanan pemuda tersebut adalah seorang laki-laki tampan berusia 20 tahunan. Ia segera tertawa dingin dan balas mengejek. Mengapa kami halangi perjalananmu? Lebih baik tanyakan pada diri sendiri. Sementara tanya-jawab berlangsung, kawanan gadis tadi telah menyusul ke situ, terdengar Sim Liji berteriak keras. Hei Lim Suko, kenapa kalian datang kemari? Mana suek? Dengan cepat Giyamin Kok tahu kalau pemuda-pemuda tersebut adalah anak murid Teng Lo Sengkong, maka serunya kemudian. Harap Cici sekalian tunggu di sini, aku hendak mengejar gembong iblis tersebut. Belum lagi Giyamin Kok bergerak, pemuda Shilin itu membentak keras, empat bilah pedang kembali diayunkan ke muka menghalangi perginya. Terdengar pemuda Shilin membentak dengan hawa pembunuhanan menyelimuti wajahnya. Bajingan keparat, kau berani memaki guruku sebagai gembong iblis. Ayo sebutkan namamu untuk menerima kematian. Titik. Giyamin Kok tertawa dingin. Heeh, 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 dengan mengandalkan kemampuan kalian pun berani berkata demikian. Huh titik. Siaoya tak pernah membunuh kawanan keledai dungu. Ayo cepat enyah dari sini. Titik. Karena tergesa-gesa ingin mengejar Teng Lo Sengkong untuk merebut kembali Tiong Jiokisu, begitu selesai berkata sebuah pukulan gencar segera dilancarkan ke depan. W.S. Titik. Segulung tenaga pukulan berkelebat lewat membuat keempat pemuda tadi mundur dengan langkah sempoyongan. Pemuka shilin itu segera membentak keras, serbu terus. Titik. Begitu bergerak mundur mereka maju lagi sambil melancarkan pukulan dengan tangan kiri dan menciptakan selapis kabut hilau dengan pedang kanannya, kemudian menggunakan jurus jaring langit menangkap burung serentak mereka mengepung tubuh lawan. Hem, kalian benar-benar sekawanan keledai dungu. 4. Giaminkot gemas. Penghadangan yang berulang-ulang dengan cepat mengobarkan hawa amarahnya. Di tengah bentakan keras, kembali sebuah pukulan dilontarkan ke muka. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan kecil melejit ke tengah arna sambil berteriak. Ampuni selembar jiwanya. Titik. Orang itu adalah Chen Lileng murid pertama Seila Sengbo, waktu itu dia menerobos ke tengah arna dengan tergopoh-gopoh, namun sayang kedatangannya tetap saja terlambat satu langkah. Penaga dalam 300 tahun hasil latihan Tiong Giyok Kisu saja tidak mampu menghadapi serangan Giaminkok, apalagi pihak musuh hanya sekawanan pemuda kemarin sore. Untung saja Giaminkok memang tidak berniat melukai musuhnya. Karena itu hanya sedikit kekuatan yang dipergunakan. Biarpun begitu, ternyata pukulan tadi berakibat fatal bagi kawanan pemuda tadi, terutama pemuda Xi Lim tadi, tubuhnya terpental jauh sampai 10 kaki lebih. Kebetulan Chen Lileng menyusul tiba. Cepat-cepat gadis itu menyambar tubuh pemuda tadi dan berseru. Lim Sikjo, kenapa kalian malah saling gontok-gontokkan? Titik. Rasa malu, gemas, gusar bercampur aduk dalam dada pemuda Xi Lim itu, dengan cepat dia merontah bangun dari pelukan Chen Lileng dan berseru dengan gemas. Siapakah bocah keparat itu? Titik. Aneh benar Lim Siko ini, kalau tidak mengetahui siapa dia, mengapa kalian berkelahi dengan orang itu? Titik. Oh, jadi kau memeladia titik. Hmm, bagus, bagus sekali, kalau memang kau lebih suka membela bocah keparat itu, anggap saja aku limpek, memang punya metu, tak berbiji. Lim Siko apa maksudmu? Tegur Chen Lileng. Hmm, apa yang tidak tahu kalau perempuan sekarang banyak yang suka memilih, apalagi setelah melihat pemuda tampan. Chen Lileng menjadi gusar. Tiba-tiba bentaknya, kau berani menghina aku tanda seru. Titik. Tangannya langsung diayunkan dan menampar pipi pemuda tersebut dengan keras. Sementara itu Giam Minkot yang melihat ada kesempatan baginya untuk meninggalkan tempat tersebut, ia segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sambil tertawa keras tubuhnya melesat ke depan dan langsung mengejar ke arah Teng Lo Sengkong melarikan diri tadi. Sayang sekali ia datang terlambat. Suasana di sekelilingnya nampak sangat hening dan tidak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Setelah mengejar sekian lama, tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, sudah pasti Teng Lo Sengkong telah membawa Tiong Giyok Kisu kembali ke tempat tinggalnya. Ini berarti ia bisa mengetahui alamat tersebut dari para nona. Mengapa aku tidak mengobati penyakit Sengbo lebih dahulu sebelum mencari langsung ke alamat iblis tersebut? Demikian Giam Minkot berpikir. Tapi sebelum ia sempat kembali ke tempat semula, dari kejauhan terdengar jelas suara pertarungan sengit diiringi bentakan-bentakan nyaring. Rupanya antara para gadis murid Seila Sengbo telah bertarung sengit melawan empat pemuda murid-murid Tengkosengkok. Sementara itu Giam Minkot termangu mendadak terdengar suara lirih. Engkohin. Cepat Giam Minkot berpaling, ternyata Simli Ji dengan wajah tersipu-sipu munculkan diri dari balik pohon. Giam Minkot segera menegur sambil tertawa, ada apa adik ji? Engkohin, bila kau ingin mengobati penyakit suhu, ayolah cepat ikut aku. Aku memang berniat mengobati penyakit suhumu. Tapi aku khawatir melihat beberapa orang cici bertarung melawan orang lain. Untuk sesaat aku tidak tahu harus bertindak yang mana terlebih dahulu. Jangan perdulikan dengan pertarungan itu. Tak nanti kawanan manusia busuk itu bisa mengungguli suciku. Begitulah Giam Minkot segera mengikuti di belakang Simli Ji kembali ke dalam ruang bawah tanah. Ketika masuk kembali ke dalam ruangan, tampaklah Seila Sengbo sedang duduk murung dengan air matu bercucuran. Dengan terkejut Giam Minkot segera bertanya, Sengbo, apakah keadaan penyakitmu terjadi suatu perubahan? Tanda tanya, titik. Agaknya Seila Sengbo terlalu murung sehingga tidak mengetahui akan kehadiran mereka berdua. Ia baru mendengarkan. Kepalanya dengan kaget setelah mendengar pertanyaan tersebut. Buru-buru Seila Sengbo berkata, Aku benar-benar telah menderita kekesalan yang tidak terkirakan. Baru hari ini aku menjadi sadar sebab-sebab terjadinya semua peristiwa ini. Tanda tanya, titik. Ya, aku mengerti sahut Giam Minkot cepat. Kau bisa mengetahui apa yang kualami. Titik. Benar. Aku hanya meraba menurut keadaan. Titik. Paras muka Seila Sengbo berubah semakin sedih. Tiba-tiba katanya lirih. Adik Liji cepat kau tutup pintu ruangan, setelah itu baliklah kemari. Titik. Suhu, mengapa kau memanggilku dengan sebutan adik? Seru Sim Liji dengan perasaan terperanjat. A-a-ai-ai-ai, tentu saja aku mempunyai maksud mendalam. Setelah Siau Hiap menyembuhkan sakitku nanti, tentu nanti akan ku katakan hal yang sebenarnya kepadamu. Pergilah titik. Sewaktu Siau Hiap mengobati penyakitku, entah kera apa yang hendak digunakan. Titik. Aku hendak memaksa meluar janin aneh dari kandungan dengan tenaga dalam, lalu akanku gunakan darahku untuk menambah kekuatan Sengbo. Titik. Jangankah sebut Sengbo lagi padaku. Bila kau bersedia menyebutan Cibolino saja aku telah merasa puas. Mendadak Giam Minkot menemukan sesuatu yang aneh. Ia teringat bahwa nama dari kawanan gadis tersebut ternyata hampir semuanya menggunakan kata Ali seperti nama gurunya, tapi karena Bolibo tak ingin menjelaskan lebih jauh dan mungkin Saka mengandung suatu masalah yang pelik, maka Giam Minkot pun tidak menyelidiki lebih jauh. Halaman 5960 Robek hilang. Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Sin Liji segera berjalan menuju ke sisi meja. Menggunakan kesempatan itulah Giam Minkot menekan bawah perut Sela Sengbo secara pelan-pelan. Dia merasa perut perempuan tersebut terasa ada suatu benda yang bergerak-gerak. Tanpa terasa ia berpikir. Jangan-jangan janin aneh yang berada dalam kandungannya telah mulai berwujud. Titik. Teringat bahwa kandungan Bolibo bisa jadi adalah sebuah janin setan atau makhluk aneh, tanpa terasa dia mengerahkan hawa murni Cenggoan Hiat KHI-nya. Segulung tenaga panas dengan cepat menembusi pinggu perempuan tersebut dan menyusup masuk ke dalam. Aduh sakit tanda tanya. Titik. Menyusul keluhan yang memilukan hati itu kembali Bolibo merenggangkan sepasang pahanya lebar-lebar. Kali ini tampak darah menyembur keluar sejauh satu kaki lebih dan duuk. Sesosok benda melompat keluar dari lubang kelamin perempuan itu. Si Meliji menjadi amat terkejut. Sambil menjerit kaget buru-buru dia menyusul datang. Kebetulan sekali semburan darah menodai seluruh tubuhnya. Nona Cilik ini menjadi marah dan segera melepaskan sebuah pukulan ke depan.